Pelatih Persija Thomas Doll dapat pengalaman baru di Indonesia Thomas Doll mendapat pengalaman baru di Indonesia Seumur hidupnya sebagai pemain dan pelatih, baru kali ini dia memulai sebuah pertandingan resmi dari situasi sepak pojok, bukan sepak mula dari tengah lapangan Ya, pengalaman itu didapat saat timnya bertanding melawan PSS Sleman di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta Memulai pertandingan dari sepak pojok adalah pengalaman pertama seumur hidup saya, saya juga merasa waktu pertandingan sangat cepat, kami hanya bermain 43 menit, ujar doll Tapi, saya senang bisa menang dengan defisit 2 gol, imbu pelatih asal Jerman tersebut Taufik Hidayat jadi pemain keempat yang cabut dari Persija Persija Jakarta bersih-bersih, jelang putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023, tim berjuluk Macan Kemayoran itu melepas 4 pemain Nama teranyar yang dilepas Persija pada bursa transfer paruh musim BRI Liga 1 2022-2023 adalah Taufik Hidayat Tim ibu kota mengumumkan kepergian striker berusia 22 tahun itu lewat akun Instagram klub, at Persija, Senin, tanggal 9 Januari tahun 2023 Terima kasih Taufik Hidayat, Persija resmi mengakhiri kerjasama profesional dengan Taufik, sukses selalu dimanapun berada, tulis Persija Persija adalah klub profesionalnya pertama yang dibela Taufik, pemain kelahiran Bandung, tanggal 16 Desember tahun 1999 itu membela Macan Kemayoran sejak 2019 Pada putaran pertama BRI Liga 1 2022-2023, Taufik mendapat kesempatan tampil 9 kali, namun, tidak ada 1 gol pun yang dibuatnya Total selama memperkuat Persija, Taufik bermain 39 kali di Liga 1, jumlah golnya minim, hanya 3 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!